Teman-teman media yang saya hormati, Innalillahi wa innalillahi rojiru. Saya ingin mengawali flash briefing ini dengan menyampaikan Bila Sungkawa yang mendalam atas buburnya Serma Rahman Wahyudi, salah satu putra bangsa Indonesia yang ditugaskan pada misi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kumbu, atau kita sering sebut Monus Kumbu. Penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan untuk almarhum atas pengabdiannya dalam menjaga perdamaian dunia. Almarhum adalah pejuang perdamaian, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketatah. Teman-teman media, hari ini kita telah mulai rangkaian pertemuan persiapan untuk KTT ASEAN yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020. Dan untuk hari ini, terdapat tiga pertemuan yang secara total dilakukan kurang lebih selama 5,5 jam. Pertemuan pertama adalah Informal Action Ministerial Meeting, dan pertemuan ini biasanya dilakukan dalam bentuk Working Dinner. Kemudian pertemuan yang kedua adalah pertemuan APSC. Biasanya saya hadir berdua dengan Pak Menko Polmukang, namun karena pada hari ini Pak Menko Polmukang berhalangan, maka saya mewakili Indonesia di dalam pertemuan APSC. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan ACC, yang lebih mengusatkan diskusi pada isu housekeeping ASEAN. Baiklah, saya ingin mulai dengan pertemuan pertama, yaitu pertemuan Informal AMM. Di dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan dua isu utama, yaitu pertama terkait dengan situasi Laut Cina Selatan, dan yang kedua adalah isu Rahim Stable. Untuk situasi Laut Cina Selatan, Indonesia melihat terdapat tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian. Hal yang pertama adalah mengenai rivalitas antara kekuatan besar di Laut Cina Selatan. Dalam hal ini Indonesia menyampaikan, bahwa penting bagi ASEAN, untuk terus mengirimkan pesan kepada semua pihak, agar berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan. Kolaborasi dan kerjasama harus selalu dikedepankan, bukan rivalitas. Hal yang kedua, menyangkut penyelesaian klaim di antara negara klaimers. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa Indonesia bukan merupakan negara klaimers. Dalam hal ini tentunya negosiasi di antara negara klaimers menjadi kunci. Nah, selain itu Indonesia juga mendorong agar negosiasi COC Code of Conduct yang terhenti karena pandemi juga sudah waktunya dimulai lagi karena kita meyakini bahwa COC akan berkontribusi dalam penciptaan kondusif environment di Laut Cina Selatan. Hal yang ketiga yang kita sampaikan adalah mengenai klaim 9-line. Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN penting untuk menunjukkan soliditas mengenai penghormatan prinsip-prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 termasuk lagi mekanisme yang diatur di dalam PCI. Jadi, itu mengenai isu Laut Cina Selatan. Isu yang kedua yang Indonesia sampaikan di dalam pertemuan AMM adalah berkait dengan situasi di Rahensted. Indonesia menyampaikan bahwa rencana repatriasi yang sukarela, aman, dan bermakabat sampai saat ini belum dapat dilakukan karena situasi keamanan dan juga karena adanya pandemi COVID-19. Repatriasi masih merupakan prioritas bagi Indonesia dan kita harus terus berusaha untuk membawa pulang mereka kembali ke rumah mereka, yaitu ke Rahensted. Oleh karena itu, upaya untuk mempersiapkan repatriasi harus terus dilakukan. Sekali lagi, dengan menghormati prinsip sukarela, aman, dan bermakabat. Indonesia juga menyinggung mengenai both people. Dan dalam kaitan ini, saya merekankan bahwa mereka lagi-lagi menjadi korban dari smuggling dan trafficking in person. Oleh karena itu, untuk mencegah, saya ulangi untuk mencegah yang berarti preventive measures. Mencegah mereka untuk melakukan perjalanan laut yang dapat membahayakan mereka. Jadi sekali lagi, perlu diambil preventive measures agar mereka tidak menjadi korban dari smuggling dan trafficking in person. Karena kalau ini dilakukan, maka akan membahayakan keselamatan mereka. Sementara itu, dapat saya sampaikan juga bahwa Sekretaris Jenderal ASEAN di dalam laporannya terkait situasi di Rakhine State menyampaikan bahwa ad-hoc support team yang berada di ASEAN Sekretariat sudah mulai beroperasi sejak Februari 2020 dengan dana dari Indonesia. Oleh karena itu, secara khusus, Sekretaris Jenderal ASEAN menyampaikan dan apresiasi yang tinggi kepada Indonesia. ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN juga melekankan mengenai pentingnya terus dilakukan desiminasi informasi dan penyediaan kebutuhan dan pelayanan dasar di Rakhine State. Mengenai desiminasi informasi, sebentar lagi akan di-launch program Event Radio yang ditujukan untuk memperkuat kohesi sosial, membangun kepercayaan, dan confidence building. Sementara itu, sebagai bagian dari implementasi rekomendasi dari DMA atau preliminary need assessment yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, maka Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa saat ini dipandang perlu untuk melakukan dua proyek. Yaitu proyek yang pertama, Exparkation and Renovation of Fish Ponds. Yang kedua adalah Provasion of Agriculture Equipment untuk menstimulasi industri pertanian. Jadi dua proyek itu yang dinilai oleh Sekjen penting sekali untuk segera dilakukan dalam konteks pemenuhan pelayanan dasar di Rakhine State. Dukungan pembiayaan untuk dua proyek tersebut sedang dibahas dan tentunya termasuk dengan negara mitra ASEAN. Dan teman-teman pertemuan AMM tadi menyebabkati aplikasi TEC, Treaty of Amity and Cooperation dari Google. Jadi sekali lagi AMM menyebabkati aplikasi aksesi TEC dari Google. Teman-teman media yang saya hormati, pertemuan kedua yang saya lakukan hari ini adalah APSSC, yaitu ASEAN Political Security Community Council yang ke-35. Di dalam pertemuan tadi, Sekretaris Jenderal ASEAN telah melakukan review terhadap implementasi APSSC dalam bahasa Indonesia, APSSC Blueprint, dan beberapa hal yang mengemuka dari laporan sekjen tadi antara lain, bahwa 96% dari action line dari APSSC Blueprint telah diimplementasikan. Yang berarti ini menyisarkan 12 lini aksi untuk dilaksanakan. Hal ini merupakan bukti keras kerja ASEAN di bidang politik dan keamanan. Hal lain yang dilaporkan oleh Sekjen adalah ASEAN Convention on Trafficking in Person telah diratifikasi oleh seluruh negara. Kemudian pengarus utamaan isu perang perempuan dalam perdamaian dan keamanan ke berbagai ASEAN led mechanism termasuk di ADMM dan ADMM Plus. Teman-teman tahu bahwa Indonesia berada di depan untuk mengarus utamakan isu yang terkait dengan perang perempuan di dalam perdamaian dan keamanan. Hal lain yang disampaikan oleh Sekjen adalah bahwa ASEAN telah mulai mendiskusikan post-pandemic ASEAN Community Building, khususnya ASEAN Community Building Blueprint post-2025. Nah, di dalam pertemuan APSE tadi, saya mengangkat tiga hal yaitu jadi saya ingin ulang dalam pertemuan APSE tadi, ada dua bagian sebenarnya yang saya sampaikan. bagian pertama adalah tentunya mengapresiasi capaian di dalam blueprint APSE yang sudah mencapai 96% dan kita menyampaikan bahwa kita harus terus merefleksikan progres ini dan memberikan impak atau dampak yang tangible bagi masyarakat ASEAN. dan saya juga sampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini telah apa namanya, telah berpengaruh terhadap geopolitik dunia dan kawasan dan menciptakan uncertainty yang tentunya juga akan berdampak pada community building ASEAN dan juga dampaknya terhadap kawasan. Oleh karena itu, proses community building ASEAN hendaknya tidak saja berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah kawasan yang immediate, tetapi juga harus dapat berdampak atau dapat memberikan pengaruh beyond our immediate region. di dalam konteks inilah Indonesia menyampaikan tiga isu yaitu satu mengenai masalah Palestina, kemudian pengarus utamaan isu women peace and security, dan yang ketiga adalah isu jamaah pabri warga negara ASEAN di India. Mengenai Palestina, saya kembali menekankan bahwa rencana aneksasi West Bank oleh Israel merupakan pelanggaran hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Hal ini juga dapat memundurkan upaya diplomasi dan perdamaian, serta melemahkan two-state solution. Saya mengajak negara angkota ASEAN untuk dapat bertindak secara kolektif, mendukung hak-hak Palestina dan menolak rencana aneksasi oleh Israel. Dapat saya sampaikan kepada teman-teman bahwa semalam saya mengikuti pertemuan extraordinary pledging conference untuk UNRWA di mana Indonesia menyampaikan komitmen untuk memberikan kontribusi keuangan bagi Palestina antara lain melalui UNRWA. Kita sampaikan bahwa saat ini semua negara sedang menghadapi situasi yang tidak mudah karena adanya pandemi. Namun demikian, kita Indonesia masih memiliki hati dan komitmen untuk terus berbagi dan mendukung perjuangan Palestina termasuk kontribusi finansial kita bagi UNRWA. Nah, kembali kepada pertemuan EPSC. Hal yang kedua yang saya sampaikan adalah pentingnya pengarus utamaan isu Women Peace and Security Agenda dalam pilar politik dan keamanan ASEAN. Oleh karena itu, saya menyampaikan usulan agar agenda Women Peace and Security dapat masuk di dalam EPSC blueprint. Hal yang ketiga yang saya sampaikan di dalam pertemuan EPSC adalah terkait jamaah tabli. Teman-teman ketahui bahwa setelah warga negara Indonesia maka terdapat juga warga negara dari beberapa negara ASEAN lain yang ikut di dalam kegiatan jamaah tabli yang ada di India. Saya menyampaikan bahwa para jamaah tabli ini masih tertahan di beberapa negara, terutama saat ini adalah di India. Saya menyampaikan apresiasi kepada beberapa negara ASEAN yang telah bersama-sama dengan Indonesia menyampaikan surat pada level juta besar kepada Menteri Luar Negeri India untuk meminta perhatian agar warga negara ASEAN ini dapat segera kembali ke negara mereka masing-masing. Dan saya menyampaikan bahwa kita terus perlu bekerjasama agar memastikan repatriasi yang cepat bagi warga negara ASEAN. Nah tentunya kita juga melakukan kerjasama dengan negara-negara non-ASEAN yang memiliki warga negara yang menjadi jamaah tabli di India. Intinya teman-teman, kita terus mendampingi berpendampingan kekonsularan bagi jamaah tabli WNI kita. Kemudian kita terus berkomunikasi dengan otoritas di India dan selain itu kita terus menjalin kerjasama dengan negara-negara lain termasuk negara-negara ASEAN yang memiliki jamaah tabli di India. Teman-teman media yang saya hormati, pertemuan ketiga dan terakhir yang saya hadiri adalah pertemuan ASEAN Coordinating Council atau ACC. Di dalam pertemuan tadi, saya menekankan dua hal. Yang pertama adalah langkah ASEAN untuk beradaptasi dengan The New Normal dan juga pendaftaran Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN. Terkait dengan langkah ASEAN untuk beradaptasi dengan The New Normal, saya menangkat tiga hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sekretariat ASEAN di tengah situasi saat ini. Pertama adalah dalam cara kerja ASEAN sekretariat termasuk memastikan kesiapan infrastruktur teknologi digital ASEAN sekretariat dalam menghadapi norma baru seperti pertemuan-pertemuan virtual. Karena saya kira ke depan pertemuan virtual juga masih akan dilakukan di dalam konteks pertemuan-pertemuan ASEAN. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas staf ASEAN di luar urusan administrasi. Kedepannya ASEAN sekretariat diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan substantif kepada negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga yang saya sampaikan adalah agar negara-negara ASEAN terus mengoptimalisasi penggunaan gedung ASEAN sekretariat untuk pertemuan-pertemuan ASEAN. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan agar kerja ASEAN di dalam kenormalan baru dapat lebih efektif dan efisien. Teman-teman media yang saya hormati, hal terakhir yang saya sampaikan adalah mengenai aplikasi Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN. Sebagai mana diketahui, Indonesia mendukung penuh aplikasi Timor Leste sebagai negara anggota ASEAN. Beberapa fact-finding mission telah dilakukan dan laporannya bahkan telah disahkan. Dan Indonesia berharap agar proses ini dapat segera selesai dan Timor Leste dapat bergabung sebagai anggota ASEAN dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi teman-teman itulah yang dapat saya sampaikan dalam press briefing hari ini setelah 5,5 jam setara maraton saya dan tim melakukan tiga pertemuan ASEAN di dalam persiapan untuk KTUT pada hari Jumat nanti. Terima kasih teman-teman. Stay safe, stay healthy and stay united. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.